Intro Ia yang tidak mendendam di antara mereka yang mendendam Meredam ancaman di antara mereka yang mengancam Ia tidak melekat di antara mereka yang berkelekatan itu Aku Buddha sebut Brahmana Selamat pagi kepada Romo Ramani Bapak Ibu Pemurus Viara Dana Cakup Dan yang sangat saya hormati Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian Semoga dengan kekuatan para Buddha Mereka yang tercerah Semoga kita berbahagia Buddha Nubawena Sotihoto Namo Buddhaya Namo Buddhaya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian Suatu kegembiraan yang saya rasakan hari ini Melihat Ibu Bapak serta sekalian Dalam keadaan sehat wabiat Karena itu kembali membuktikan Bahwa kita memiliki berkah Berkah yang memberikan suatu perlindungan Ini muncul karena kita adalah orang-orang yang baik Memiliki kebajikan-kebajikan yang baik Sehingga apa Kita selalu dalam kondisi-kondisi yang kondusif Terhindar dari hal-hal yang Bahaya, penyakit yang saat ini Masih belum teratasi dengan baik Pandemi COVID ini Tapi kita bersyukur Masih ada kebaikan-kebaikan kita Yang menjadi pelindung Sehingga apa Kita masih Tidak terjangkit virus COVID Ya Oleh sebab itu Protokol kesehatan kembali saya ingatkan Harus Menjadi habit baru Kebiasaan baru Ya Jangan lupa Ya Gitu Jadi masker-masker ini Ini adalah sahabat Tekak Jangan dilupai Ya Pergi Eh Teman lupa Suami boleh dilupain ya Lupain Tapi ini Ya Resil untuk masker Sanitaser Dan sebagainya Harus Jadi teman Kalau ibu listiknya Lupa Biarin Gak kelihatan kan Bibirnya merah Bapak kemasker ya Nah itu ya Jadi itu Nah Dan kondisi saat ini juga Dimana umat buddha khususnya Satu bulan ini Kita berbahagia dapat melakukan sangga dana Di bulan katina Saya telah melihat Bapak ibu sekalian Datang ke Wihara Sambaramita Berlakukan dana Ya Mungkin juga Ada rekan-rekan lain Melakukan Di tempat Tempat Wihara-wihara lain Ya Itu suatu hal yang Sangat bagus sekali Sangat senang Ya Jadi bulan katina ini Masih Ada beberapa hari Terakhir nanti Tanggal 31 Oktober Kita dapat melakukan Sangga dana Dana kepada sangga Ya Setelah itu Ya Kita bukan melakukan Lagi sangga dana Ya Setelah lewat dari 31 Oktober Misalnya tanggal 1 November Nah Kita berdana Nah Bukan sangga dana Tapi Pugaletika dana Sangga pada pribadi Piku Atau sama nera Ya Itu Tetapi Di bulan ini Masih ada beberapa hari Ya Kita dapat menambahkan Sangga dana Ya Kebajikan Kebajikan Karena apa Ya Ini suatu pengharapan Yang memang Diharapkan oleh semua Kita Umat manusia Yang telah Nyata Merasakan Manfaat dari Kebajikan kita sendiri Ya itu Kita merasakan Saya terhidup Sehat Apa yang Dicapai Ini diharapkan Dalam kondisi Mungkin orang Sebagian besar Menjerit Tapi kita masih Berkecukupan Sejahtera Ya Tong-tong Beras kita Masih penuh Ya Masih ada Walaupun mungkin Makannya dengan telur dadar Ya Tapi masih Kenyang kan menurutnya Nah iya Ya Enggak Enggak bingung Ya Biar yang restoran Tutup Enggak bisa makan Di restoran Masih bisa telepon Ya Telepon Kirim Dapet juga Berarti kan masih Ada berkah Kalau yang gak punya Usah HPnya Udah dicual Kan bingung ya Begitu Ya Jadi Manfaat kebajikan ini Sangat besar Karena Apa Ya Di bulan katina ini Ya Suatu bulan yang Sangat baik Kenapa Karena Dikatakan Masa bulan Sanggadana di bulan katina ini Diawali ketika Para bikku itu Telah mengutuk Istilahnya Retreat mereka Wasa mereka Ketika masa musim penghujan Tiga bulan yang lalu Ya Selama tiga bulan Para bikku Tidak boleh Melakukan Pengembaraan Jadi harus Stay Diam Di Suatu Wihara Untuk apa Apakah tiduran Tidak Harus Menjaga diri Dalam Matihan Ya Melakukan Tetap Pendarasan Pengulangan Kotbah-Kotbah Buddha Ya Centing pagi Centing sore Terus dilakukan Ya Kemudian Waktu Yang ada Digunakan Untuk Meditasi Apakah Bangun Subuh-subuh Jam tiga pagi Bangun Cuci muka Langsung Ke hall Duduk Meditasi Kemudian Centing Terima Dana Makanan Kemudian Bekerja Melakukan Apa Bersih-bersih Lingkungan Dan sebagainya Karena para Biku dan Saman Herat Perlu Undi-undi Kebajikan Bukan Hanya Umat Ya Undi-undi Kebajikan Sambil Kita Melatih Duri Menjaga Pikiran Ini Jangan Kotor Ya Dengan Menjaga Silah Melatih Samadhi Dan Mengembangkan Pengetahuan Tentang Budha Sasana Ini Jadi Harus Belajar Belajar Terus Ada Kesempatan Tertentu Para Biku Belajar Mendidik Mungkin Umat-umat Awam Yang datang Yang ingin Bertanya Dama Usah Memberikan Itu Jadi Ini Selama Tiga Bulan Itu Para Biku Dan Samanera Itu Melakukan Pelatihan Dirinya Nah Ketika Selesai Masa Wasa Biku Kemudian Suatu hal Yang sangat Positif Sangat Belia Baik Menurut Samanera Yaitu Yaitu Melakukan Pawarana Nah Beda Pawarana Dengan Umat Melakukan Pawarana Pada Samanera Tertiku Yang Menawarkan Diri Mengundang Samanera Bante Kalau Butuh Sesuatu Saya Siap Membantu Nah Misalnya Bunani Bu Wekar Ada Melakukan Juga Melakukan Pawarana Tapi Harus Merefreskan Lagi Pawarana Itu Karena Ada Batas Waktunya Ya Karena Seorang Samanera Tertiku Nggak boleh Mengikat Umat Eh Pak Bante Janji Yang Saya Buat Tahun Yang Lalu Oh Itu Salah Itu Nah Hutan Ya Karena Umat Ini Bukan Berhutan Ya Peniat Untuk Menawarkan Diri Membantu Nah Jadi Harus Ada Masanya Ya Begitu Lewat Ada Luar Sama Boleh Biku Samanera Menggunakan Jadi Harus Umat Yang Merefres Mengembalikan Pawarana Umat Tapi Pawarana Untuk Para Biku Invitation Memudah Biku Biku Lain Bertemu Untuk Apa Saling Melakukan Intropeksi Diri Karena Nggak Selamanya Biku Samanera Itu Wah Murni Terus Kecuali Para Arahan Ya Jadi Mereka Harus Menangkan Intropeksi Diri Bante Saya Telah Lalai Apa Sanggati Saya Satu Hari Ketinggalan Itu Kejujuran Mengudah Ya Abuso Biasanya Bantinya Begitu Ya Abuso Jaga Sati Anda Dengan Penuh Perhatian Ya Selalu Hadir Karena Nanti Kalau Mengembara Sam Gantinya Ketinggalan Wah Bisa Dicel Ini Bante Apa Samanera 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 Belum punya Ya Belum punya Punya Sial Kalau Ketinggalan Pakai Sial Ya Itu Bukan Sanggati Ya Nah Jadi Di masa Itu Sangga Adalah Ladang Sukur Jadi Ibarat Ladang Dibuka Pohon-pohon Yang menghalangi Untuk Menanam Itu Ditebak Rumput-rumput Guma Yang mengganggu Dicabuti Kemudian Tanah Itu Diseburkan Dengan Dicampul Kemudian Diberi pupuk Dan Diberi air Yang cukup Sehingga Ketika Benih-benih Ditabur Benih itu Akan Tumbuh Dengan Baik Oleh Sebab itu Omad Melakukan Penaburan Benih-benih Ini Kepada Sangga Di Bulaskat Ini Sebagai Sangga Dana Dan Dan Harus Diingat Bahwa Pemberian Sangga Dana Ini Bukan Untuk Pugal Ika Dana Bukan Untuk Pribadi Bipu Bukan Untuk Samanera Pribadi Tapi Untuk Sangga Catu Disah Sangga Anggota Sangga Dari Empat Penjuruh Dimanapun Datang Berhak Memanfaatkan Pemberian Umat Tersebut Misalnya Jubah-jubah Yang disampaikan oleh Bapak Ibu Sekalian Nah Itu Diterima Tapi Terus Bantanya Senang Dapat Bajuk Buh Kayak Kita Inpekan Ya Tidak Harus Terima Kemudian Disimpan Di Wikap Ini Saya Wikap Karena Jubah Saya Sudah Sobek Ambil Boleh Ya Boleh Kalau Misalnya Ada jubahnya Yang mulia bantai Sebala Itu Robek Ya Beliau Mengambil Salah satu Dari Pemberian Umat Itu Boleh Ya Tapi Sisanya Beliau Katakan Wikap Ini Milik Yang mulia Bantai Panyawaru Yang ini Mulia Bantai Jodidamu Mahatera Tapi Boleh Kalau jubah Pribadinya Dicuci Itu Dipakai Dulu Sebagai Serum Ya Begitu Karena Kalau Nggak Dibikap Itu Hangus Penggunaan Itu Selama Satu Migu Ya Ini Pengetahuan Buat Bapak Ibu Sekalian Ya Jadi Para Bikutut Dan Samaria Cukup Tertama Biku Hanya Satu Setel Subah Minimal Menyeju Baru Itu Tiga Dua Serum Selbihnya Tidak Boleh Begitu Ya Nah Bapak Ibu Sekalian Jadi Apa Yang Dilakukan Bapak Ibu Sekalian Di Bulan Katina Ini Dengan Sangga Dana Tersebut Nah Itulah Yang Dikatakan Dalam Dama Adalah Harta Yang Sesungguhnya Harta Yang Tidak Kita Tinggalkan Ketika Kita Pindah Alam Karena Harta Ini Adalah Harta Sejati Ya Tidak Ditinggalkan Karena Terus Kita Bawa Saya Telah Berbuat Dibaikan Gembiranya Kekuatan Cetanahnya Ya Itu Dibawa Nah Sehingga Buah-buahnya Itu pun Siap Untuk Kita Terima Di masa Akan Datang Apa Ya Seperti Terkondisikan Nah Sebagai Manusia Yang Baik-baik Sebagai Mungkin Makhluk-makhluk Surgawi Yang Penuh Dengan Kesenangan Kebahagiaan Kemudian Memiliki Paras Yang Menarik Elok Tubuh Yang Menawan Ya Suara Yang Merdu Ya Terus Banyak Lagi Ya Percantikan Ketampanan Sehat Mempuliki Kekayaan Memiliki Kedudukan Sebagai Ketua Wilayah Sebagai Pemimpin Sebagai Raja Yang Dicintai Bahkan Menjadi Raja Para Dewa Dan Tidak Ketinggalan Pengetahuan Kebijaksanaan Pandangan Analitis Memahami Dengan Mudah Sesuatu Pengetahuan Yang Didapat Sehingga Kita Dapat Mengetrapkannya Dengan Sempurna Dengan Baik Ya Sehingga Dapat Menghancurkan Kekotoran Batis Itu pun Didapat Dari Harta Sejati Kita Tidak Lain Dikatakan Menjadi Sawaka Buddha Menjadi Paceka Buddha Bahkan Menjadi Sama-sama Buddha Pun Adalah Berkat Buah Jasa Harta Kebajikan Jadi Ini Suatu Hal Yang Sangat Sangat Baik Sekali Kita Melakukan Perbuatan Perbuatan Baik Tetapi Bapak Ibu Sekali Ketika Kita Merenungkan Sesama Ketika Duduk Kenapa Tadi Saya Nganyaman Ketika Berbuat Baik Rasanya Tidak Kena Gerget Amat Ada Sesuatu Yang Membuat Kita Terintrupsi Tidak Pokok Goyang Bergetar Entah Perhatiannya Ya kan Goyangnya Gimana Ketika Menjerahkan Sangga Dana Tito 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 HP Mikirnya Gimana HP Padahal Lagi Sangga Dana Goyang HP Siapa Yang Tau Langsung Dihubungkan Tuh Mau Sangga Dana Kantar Padahal Kantar SMS Usaha Tidak Habis Ya Nah Itu Ketergoyahan Muncul Kalo Ketergoyahan Mati Oh Ya Mudah Ya Kebajikan Saya Lakukan Tapi Ketika Melakukan Ada Rasa Gagena Ter Ter Interupsi Sedikit Ya Pernah Malam Ibu Ibu Bapak Sekali Lagi Nyerahkan Dana Makaman Menyerahkan Cuba Tiba-tiba Terganggu Pernah Gak 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 Wah Gak Pikirannya Bagus Ini Ya Gitu Ya Itu Bagus Ya Itu Saat Terus Ketika Melakukan Itu Harus Fokus Berada Disitu Masa Bodoh Teman Sebelah Tual 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 Masa Bodoh Anggap Bukan Teman Gitu Gak Ada Orang Gini Lagi Fokus Gitu Lakukan Nah Ketergoyahan Ini Kenapa Ya Karena Ketika Batin Itu Ya Ter Instruksinya Karena Kekotoran Batin Nerehan Tadi Ya Tadi Ingin Tahu Apa Bunyi Handphone Itu Ingin Melihat Kanan Kiri Ya Kan Terus Membandingkan Apa Yang Kita Lakukan Bahkan Marah Wih Mundur Dikit Apa Itu Kan Bahu Kena Gak Jadi Jangan Dekat Dekat Nama Para Bikur Sama Nera Coba Nya Lama Dicuci Bahu Ya Enggak Sama Nera Dan Bikur Tetap Harus Menjaga Kebersihan Apalagi Masa Covid Ini Jadi Itu Yang Menyebabkan Pikiran Ketika Kita Melakukan Suatu Kedermawanan Suatu Kebaikan Kebaikan Ya Jadi Enggak Harus Berjana Saja Ketika Meditasi Itu Sama Di belakang Di depan Bu Yuli Kentut Wah Gimana Itu Kerisat Marah Terintrusi Aduh Baunya Sepet Ya Begitu Ya Nah Itu Terintrusi Kenapa Leraan Kekotoran Batin Muncul Mengganggu Nelip Masuk Nah Bapak Ibu Sekalian Kenapa Saya Mengutarakan Hal ini Karena Ada Satu Kisah Yang Sangat Menarik Di dalam Dama Padata Kata Yaitu Yang Tadi Kita Bacakan Ayat 406 Tersebut Yang Berkaitan Dengan Kisah Empat Orang Samanera Jadi Empat Samanera Kecil Berusia 7 Tahun Tapi Mereka Arhat Yaitu Siapa Samanera Sopaka Samanera Rewata Samanera Pandita Dan Samanera Sangkica Nah Kisahnya Bagaimana Nah Kisahnya Itu Berawal Di Zaman Dulu Ketika Di era Buddha Hidu Ada Sepasan Brahmana Suami Istri Itu Punya Keniat Yang Sangat Baik Ingin Mengundang Anggota Sangka Makan Santa Di Rumahnya Ya Jadi Dia Si istri Telah Masak Makanan Yang Baik Kemudian Meminta Suaminya Brahmana Ini Untuk Pergi Kewihara Cetawana Disawati Mengundang Ibu Senior Ya Mengundang Ibu Senior Nah Brahmana Tua Ini Laki-laki Ini Pergi Kewihara Dan Bertemu Dengan Kepala Rumah Tangga Wihara Dan Kemudian Kepala Rumah Tangga Wihara Itu Menugaskan Pasaman Nera Ini Untuk Menerima Undangan Tersebut Pasaman Nera Kamu Wakili Kami Sangga Untuk Pagi Sopaka Sopaka Kicap Bandita Lewata Baik Yang Mulia Nah Mereka Pergi Begitu Sampai Di rumah Brahmana Itu Si istri Brahmana Ini Cemberut Ini Pocah Ciling Di bawah Umurnya Saja Lebih tua Cucu Saya Ngapain Kamu Bawa Ke sini Saya Minta Biku Itu Kan Semana Ya Balik Minta Biku Yang Arya Sariput Putake Yang Arya Moga Lana Ke Begitu Ya Nah Ini Si suami Kembali Lagi Kewihara Jatawana Dan Bertemu Dengan Arya Sariput Dan Mengundang Arya Sariput Menerima Ikut Begitu Sampai Di rumah Brahmana Itu Lihat Empat Samanera Ini Sedang Duduk Ditanya Samanera Kalian Sudah Santam Makan Belum Bante Terus Ditanya Santam Makan Untuk Berapa Orang Empat Orang Bante Kata Brahmana Oh Berarti Kok Saya Tambah Samanera Ada yang Makan Bante Sariput Tanpa Bicara Lagi Kembali Kelihara Jatawana Aram Jadi Menolak Undangan Itu Istrinya Marah Marah Tolong Panggil Lagi Piku Yang lain Ya Suaminya Pun pergi Pertemu Dengan Arya Moga Dan Sama Halnya Ketika Bante Moga Melihat Samanera Itu Belum Santam Baik Nah Berjalan Waku Patsah Samanera Ini Pun Mengalami Kelaparan Dan Penderitaan Kelaparan Samanera Arahat Ini Pun Menggogah Raja Para Dewa Dewasaka Itu Untuk Melihat Ada Apa Ini Sesuatu Yang Tidak Sesuai Kebenaran Terjadi Sehingga Dewasaka Memantau Dan Melihat Patsah Samanera Ini Mengalami Penderitaan Dan Dia Pun Muncul Di Alam Manusia Dan Menyama Sebagai Sam Brahman Tua Yang Sangat Harismatik Sehingga Begitu Melihat Brahman Tua Ini Samaran Dari Dewasaka Pasan Brahman Ini Pun Menghormat Dan Mempersilahkan Brahman Tua Itu Untuk Duduk Di Tempat Yang Lebih Tinggi Mungkin Di Podium Seperti Ini Sedangkan Pasan Meneranya Disitu Yang Arah Tapi Apa yang Dilakukan Samaran Dewasaka Ini Sebagai Brahman Tua Beliau Duduk Di Tanah Dan Memberi Hormat Kepada Pasan Manera Kemudian Segera Dewasaka Menyatakan Diri Sebagai Raja Dewa Kepada Brahman Suami Istri Itu Dan Suami Istri Ini Kaget Bahwa Yang Diterima Oleh Mereka Itu Sebenarnya Arah Tapi Kenapa Terjadi Hal Itu Kalau Ibu Menyimak Bapak Menyimak Ada Muncul Apa Pada Pasangan Suami Istri Itu Leran Jiku Senior Jangan Cucu Saya Lebih Tua Ini Bocah Cili Imut Imut Cucu Sehingga Tidak Mengetahui Bahwa Itu Adalah Lada Yang Sangat Subur Sehingga Setelah Santap Itu Dewasaka Dan Empat Samana Itu Melesat Dengan Kemampuan Batin Meninggalkan Rumah Brahmana Itu Setelah Santap Makan Tapi Harus Kita Ingat Kebajikan Yang Dilakukan Oleh Brahmana Itu Yang Tadinya Nia Awal Sangat Baik Tapi Ketika Sedang Diproses Mengalami Kemunduran Kemunduran Kualitas Jadi Itu Yang Harus Kita Jaga Dalam Kita Melakukan Kebajikan Apa Leran Nah Di Kebajikan Yaitu Kebenaran Mulia Yang Kedua Duka Samudayu Arya Saca Tentang Sebab Duka Apa Sebab Duka Itu Kita Mengatakan Taha Keinginan Mendat Tapi Kalau Tanya Dengan Romoh Atma Yang Memahami Plek-plek Abhidham Mengatakan Wujud Asli Dari Taha Itu Adalah Loba Jata Sika Bentuk Pikiran Seraka Ingin Mendapat Kalau Biasanya Cenderung Dipicunya Rasa Senang Gembira Jadi Loba Ini Nah Ada Petikan Dama Bayam Mantarato Jata Tang Jano Nawa Bujati Lutuh Damang Nampas Sati Orang Yang Dikuasai Kelobaan Keserakahan Tanpa Ada Penyadaran Dia Tidak Melihat Bahaya Ketika Loba Itu Muncul Di Dalam Dirinya Tidak Melihat Ada Bahaya Ketika Keserakaan Ini Muncul Malah Berkembang 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 Nah Kalau Apabila Seraka Itu Terus Mencengkramnya Menguasainya Merasukinya Ya Otomatis Dia tidak Melihat Gama Dikati Memperhatikan Makanan Saya Dimakan Banteng Dia Tidak Menjaga Pemunian Dari Cetana Ketika Hendak Pemperi Tadi Dia Memperhatikan Memperhatikan Membandingkan Mana yang Lebih Ungkul Ya Saya Punya Orang Lain Itu Orang Musuh Datang Sebelum Entahlah Masihnya Belakangan Nggak mau Bareng Nama dia Padahal Barengnya Beda jarak Cuma Satu Baris Biku Di sini Biku Di sini Tapi Nggak mau Sebaris Pengennya Apa Nanti Kenapa Takut Kalau sebaris Kecipratan Jeleknya Dia Kan dipotok Kalau dipotok Katanya Berangkat Kedeketan Ya Gitu Ya Jadi Tidak Melihat Begitu Apa Apalagi Kalau banyak Nggak terpenuhi Untuknya Benci Dan Kebodohan Arti Ya Arti Untuk Ya Begitu Dan Pemicu Yang paling Menguasai Diri Kita Dimana Kedarmawanan Kebajikan Kita Tergugah Ya Tergoncangkan Ya Apakah Kebajikan Ketika Meditasi Ketika Belajar Dhamma Ketika Baca Pakita Ya Dan Hal-hal Lainnya Nah Itu Apa Karena Munculnya Bentuk Pikiran Macaria Kepikiran Egois Hanya Aku Saya Saya Yang Kau Tidak Ada Saya Dia Nggak Hidup Nah Begitu Kan Batin Sering Berkotek Sendiri Ya Saya Ini Punya Rumah Sepuluh Ya Kan Punya Gak Boleh Orang tinggal Gak Boleh Nah Kekikiran Bisa Terhadap Tempat Tinggal Terhadap Status Menganggap Diri Orang Yang Sudah Berhasil Kaya Raya Dan Sebagainya Atau Status Saya Ini Orang Bodoh Jadi Jangan Anggap Karena Dalam Pelakukan Kemurahan Hati Ini Yang Dianjurkan Oleh Buddha Siapa Sebenarnya Orang Kaya Atau Orang Miskin Orang Miskin Harus Menipu Kebajikan Jangan Karena Nunggu Niat Ini Berlama Lama Berpikir Belum Ada Kondisinya Belum Ada Uangnya Belum Ada Macem Macem Niatan Ini Tertunda 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 Padahal Harus Dilakukan Berbuat Sesuai Kemampuan Yang Ada Dalam Diri Kita Bukan Dari Orang Lain Kalau Dari Orang Lain Itu Tidak Murni Berarti Ada Lereran Kekotoran Batin Harus Dari Dari Upaya Kita Walaupun Itu Sedikit Orang Miskin Harus Rajin Berdana Tidak Punya Apa-apa Bantik Kamu Bisa Berdana Memandanglah Orang Itu Dengan Cinta Kasih Berpucatlah Kata-kata Yang Lemah Lung Tenaga Batu Nah Itu Tapi Leran Nanti Belum Punya Apa-apa Belum Duitnya Baru 100 Nanti Nanti Masih Dana Bantiknya Berapa Cetia 100 Rupu Kekake Berluan Cetia Atau Dua Tau Baru Baru Dana Jadi Itu Yang Menggabung Dimana Nyiatan Benih Cetana Itu Yang Awal Sangat Baik Berkualitas Merosor Nah Ada Satu Suta Lagi Atau Cerita Dalam Dama Pada Atkata Yang Perlu Kita Renungkan Yaitu Ayat 106 Ayat 116 Culeka Sartaka Culeka Sartaka Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Mengingat Ada Suami Istri Yang Punya Satu Lembar Juba Luar Jadi Kalau Mau Keluar Harus Gantian Mau Dengarkan Bahasa Mudah Dibihara Sawati Siang Istrinya Pergi Malam Suaminya Nah Ketika Malam Suaminya Pergi Dengarkan Cerama Dengan Juba Satu Satunya Itu Muncul Kegembiraan Aduh Ini Kesempatan Saya Berbuat Baik Saya Ingin Danakan Juba Ini Pakaian Ini Pada Budah Terus Eh Mikir Kata Cak Lontong Mikir Ya Nanti pulang Maka Apa Lu Nah Itu kan Cak Tenteng Ya Oh Iya Di telanjang Habis Lepas lagi Istri saya Nanti Besok ke pasar Pakai Apa Masa telanjang Beladak Malu Tenteng Jaga Pertama Lewat Jaga Uang Uncuk Lagi Tapi Bimbang Lagi Bimbang Lagi Lewat Jaga Ketiga Masa Bodoh Mungkin Pemikirannya Biarlah Saya Yang Kepasar Istri saya Di rumah Sampai Punya Uang Baru Beli Kain Lagi Ya Kan Mungkin Pemikirannya Begitu Ya Ya Sudah Langsung Buah Coba Ini Saya Serahkan Sampan Bante Sampudah Terus Dia Teriak Aku Menang Nah Proses Dari Kebajikan Ini Yang Tetap Mengalami Buah Nah Tapi Buah Yang Diterima Ketika Di Ayah Cerita Itu Dia Hanya Memperoleh Buah Buah Kebajikan Itu Hanya Berkelipatan Empat Dikasih Sebidang Tanah Mungkin Empat Karting Dan Itu Dikateram Empat Desa Dia Dapat Kemudian Empat Pelayan Laki-laki Empat Pelayan Wanita Empat Kuda Empat Gajah Tujuh Macem Harta Jadi Jadi Gaya Raya Terus Para Biku Menjadikan Topik Pembicaraan Malam Bantai Kok Sehebat Ya Tapi Sangat Disayangkan Para Para Mulikku Ya Bila Dia melakukan Pada Jaga Pertama Dia akan Mendapat Kelipatan 16 Dari Tujuh Macem Harta Bila Dilakukan Di Jaga Kedua Pun Dia akan Dapatkan Delapan Kelipatan Dari Tujuh Macem Harta Jadi Kita Bisa Menang Kesimpulan Kalau Cetanah Kita Ketika Udah Muncul Terus Nggak Kita Lakukan Berarti Buatnya Berkurang Berkurang Karena Yaitu Muncul Leren Langbatin Keserahan Kita Atau Menjian Kita Jadi Ini Suatu Inspirasi Buga Buat Kita Ceritain Saya Saya Harus Betul Betul Ketika Melakukan Penanaman Benih Ini Harus Langsung Murni Jangan Tunggu Walaupun Itu Dalam Kecamata Umum Kebajikannya Itu Tidak Seberapa Kecil Cuma Memut Sampah Bihara Kenapa Dari Semua Kebajikan Itu Ada Efek Tadi Paras Cantik Tubuh Sehat Dan Sebagainya Emang Kita Bisa Prediksi Bahwa Tubuh Sehat Sakit Sakitan Itu Hanya Dari Dana Makanan Tidak Dari Hal Hal Yang Dimana Kita Bikin Semoga Orang Lain Menikmati Suasana Yang Bersih Suasana Yang Nyaman Pak Tandor Sempotin Kalian Tidak Kawatir Covid Duduk Kenapa Sudah Yakin Ini Sudah Stereo Berarti Dia Menyambah Bajuk Nah Benih Ini Selamat Salman Murni Kalau Kita Benih Kita Benih Benih Unggul Tapi Terus Kita Lama Lama Tidak Langsung Ditanam Kita Harus Pikir Ya Benih Ini Bisa Dimakan Raya Kutu Kutu Kemudian Mengalami Dehidrasi Kadar air Benih Itu pun Berkurang Sehingga Merusak Kualitas Benih Ini Betul Enggak Walaupun Ditanam Di tanah Lada Yang subur Bagus Ke Bibit Pasti Pasti Ada Kualitas Yang Berkurang Beda Kalau Benih Itu Memang Udah Unggul Kita Yakin Langsung Ditanam Bagangnya Sumpul Ya Pasti Tanaman Yang Berkembang Akan Jauh Lebih Sehat Buah Yang Kita Terima Jauh Lebih Sumpul Bebas Dari Ketercelaka Ya Itu Nah Ini Yang Harus Kita Renungkan Renungkan Terus Ya Jangan Sampai Kebajikan Kita Ini Kulia 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 Keserakahan Kebencian Kemaraan Kekikiran Iri hati Kesubungan Membanding-bandingkan Yang Yang Tadi Di Dalam Ayat 407 Itu Pun Dikatakan Ia Yang Telah Meninggalkan Pengejaran Nafsu Indriya Ya Kan Meninggalkan Kebencian Meninggalkan Pembandingan Diri Dan Pelecehan Berhadap Orang Lain Pengginaan Penistaan Orang Itu Aku Sebut Orang Bijak Orang Bijaksana Walaupun Mungkin Dirinya Itu Tidak Nyaman Tapi Dia Bisa Menjaga Nah Itu Nah Itu Ya Nah Jadi Hal-hal Dimana Kekotoran Batin Ini Tidak Tidak Muncul Ya Kita Harus Menjaga Dengan Sepenuh Hati Dengan Penuh Kewaspadanan Cetana Yang Muncul Itu Harus Dilandasi Dengan Faktor Faktor Dhamma Yang Benar Misal Contoh Dana Itu Harus Ada Apa Satu Kemurahan Hati Memang Ada Dana Tapi Harus Didamping Punya Meta Kalau Tidak Meta Dimana Dananya Pasti Milih-Milih Cari Orang Yang Disukai Gak Disukai Ya Ya Kan Bo 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 Bante Bante Joti Moh Bo Ini Ya Gitu Nah Juga Apalagi Harus Ada Nekamannya Melepas Ia Tidak Melekat Diantara Orang Yang Melekat Jadi Apa Ya Amut Lompas Saya Namakan Mau Dihargai Mau Tidak Mau Dibunakan Atau Tidak Saya Sudah Sempurna Dalam Nyatan Saya Berbuat Baji Tuntas Tuntas Apa Baik Dipikiran Diucapan Dan Jasman Saja Berarti Sempurna Siapa Siapa Yang Tahu Dirinya Tercelah Tidak Tercelah Kenapa Pusingin Ocehan Orang Jadi Bagi Kerja Dama Harus Banyak Keyakinan Saya Bekerja Dama Untuk Apa Tentang Orang Mau Apa Pasti Meregungkan Saya Yakin Karena Berat Tugas Video Jadi Harus Betul Betul Menjaga Jadi Itu Langkah Kemudian Dilengkapi Dengan Pengetahuan Pengertian Mengetahkan Tujuan Tinggi Ini Saya Perenungkan Lagi Memang Ini Secara Psikologis Benar Kalau Kita Melakukan Suatu Kewajikan Dengan Cipta Cipta Yang Rendah Saya Kan Matawang Namoah Ibana Duluan Saya Senang Di Sini Memang Dalam Kaca Mata Umum Itu Baik Juga Tapi Kalau Kita Menetapkan Yang Tinggi Ada Manfaatnya Secara Psikologis Ada Kalau Tidak Tercapai Dalam Kedepan Ini Kita Bisa Kata Ya Kan Itu Harus Dengan Usaha Yang Sempurna Saya Belum Sempurna Cuma Dapat Level Dewa Udah Puas Kenapa Kita Memang Belum Bisa Menyemburnakan Parami Kita Tapi Niatan Terus Pada Sesuatu Yang Tinggi Itu Kita Lakukan Seperti Apa Ketika Di bulan Sangga Dana Ini Kita Berdana Di batin Mengucapkan Sangga Sademi Sangga Sademi Sangga Sademi Dana Itu Tidak Dipakai Tidak Digunakan Kita Murni Bersih Sangga Sademi Sangga Sademi Untuk Sangga Yang mana Lampau Saat Ini Yang akan Datang Begitu Sehingga Bebas Atau Dengan Hal yang lain Ingin Menjadi Buddha Boleh Menjadi Buddha Boleh Buddha Kan artinya Yang tercerah Ucapkan Dalam Batin Ketika Berbuat Baik Buddha Bawesani Buddha Bawesani Buddha Bawesani Semoga Saya Terakhir Jadi Buddha Semoga Saya Terakhir Jadi Buddha Artinya Orang Yang Tercerah Jadi Betul Enggak Yang dikatakan Dalam Lidik Kandasuta Harta Sejati Ini Bisa Memkondisikan Orang Memiliki Pengetahuan Analitis Dan Mencapai Kesempurnaan Betul Enggak Karena Ada Pengarahan Dalam Bibit Ini Semoga Buatnya Ini Tapi Buat Buat Sebagai Kekayaan Sebagai Dewa Sebagai Manusia Ada Nggak Disitu Kalau Kita Mengucapkan Sangga Sademi Sangga Sademi Buddha Bawesani Buddha Bawesani Ada Nggak Atau Ida Bih Unyang Nibban Nasa Ya Kan Bidai Yoti Itu Kan Kita Kadang Oh Saya Mau Nibbana Dulu Sama Nera Saya Ini Jadi Orang Kaya Ada Kan Yang Pengen Dapat Istri Nanti 500 Emang Repot Eh Enggak Repot Ya Satu Aja Repot Ya Ya Itu Nah Itu Sebenarnya Kalau kita Renungkan Ketika Cita-citanya Apa Bu Saya Bulu Pengen Jadi Dokter Sama Nera Tapi Nggak Kesampean Ya Buat Kenapa Ya Memang Jadi Dokter Kan Harus Cerdas Pinter Saya Saya Sedang Ya Sedang Sedang Saya Cuma Bisa Dakan Tapi Sukses Cinta-cinta Itu Ya Udah Gantung Lagi Dulu Ya Mungkin Kehidupannya Akan Datang Dengan Sekarang Kita Melakukan Berdana Obat Berdana Apa Memberikan Resep Yang Baik Kepada Orang Yang Sakit Nah Itu Nanti Jadi Faktor Kondisi Di masa Yang Datang Kita Menjadi Dokter Yang Handal Ya Itu Nah Bapak Ibu Sekalian Jadi Kebajikan Kebajikan Ini Ya Satu Hal Yang Sangat Perlu Kita Terus Tumbuh Kembangkan Lakukan Dengan Sempurna Ya Karena Kita Ini Tidak Mendapatkan Buah Yang Tercelah Tidak Sempurna Inginnya Sempurna Tidak Tercelah Tidak Tercelah Tidak Orang Tersirih Hati Orang Respek Hormat Ya Kenapa Ya Ada Hal-hal Yang Dihengkapi Dirinya Ya Dia Enggak Isra Ini Enggak Pelit Kayak Isra Ini Dermawan Ya Kan Kok Kayak Pelit Dibilang Apa Ini Mau Pelit Boleh Apa Besukihan Nah Padahal Dia Kerja Dari Kecil Tapi Persepsi Negatif Ada Tercelah Ya Itu Tuduhan Tuduhan Itu Ya Nah Oleh sebab itu Ketika melakukan Kebaikan Hal-hal Seperti dana itu Harus memiliki Faktor-faktor Yang Lain Yang Lengkap Apa Harus Melakukan Perbuatan Baik itu Dengan Betul-betul Santu Taksim Hikmah Itu Sakara Garawa Artinya Betul-betul Sangat-sangat Terkendali Dilakukan Dengan Ada Dorongan Apa Yakin Ini Sesuatu Yang Sangat Murni Dijaga Dengan Sadar Dengan Keyakinan Kemudian Tepat Waktunya Ketika Dilakukan Karena Apa Kau tepat Waktu Berarti Hal yang Kita Lakukan Ada Manfaat Kau tepat Waktu Bermanfaat Bidah Misalnya Audrey Danau Makanan Keciap Jum 2 Siang Mami Audrey Taruh Di Kulkas Besok Maminya Lupa Bukan Salah Si Mami Itu Karena Mami Nanti Itu Karena Tidak Tepat Waktu Jadi Mampu Tidak Ada Ya Itu Nah Kemudian Tidak Ada Kelekatan Ya Tadi Begitu Kita Mempunyai Harta Yang Ketika Mudah Melepas Berbagi Mungkin Dengan Pegawai Kita Bawahan Kita Dengan Teman Teman Sahabat Dengan Para Bikud Dan Sehingga Dikatakan Oh Dia Orang Kaya Yang Baik Hati Budiman Begitu Kan Sehingga Tidak Terus Dikatakan Dia Boleh Besuk Oh Enggak Dia Betul Betul Berjuang Dan Dia Memang Hoki Hoki Ya Ya Kan Kalau Orang Surabaya Kan Sesuatu Yang Luar Biasa Hoki Gitu Dia Tinggi Saya Perhatikan Sal Nera Parijano Kadang Kalau Sesuatu Oh Dia Tinggi Gitu Mungkin Ya Itu Logar Dialek Kita Dialek Sudah Kan Ada Matem Tapi Nah Itu Sesuatu Yang Menekankan Oh Ini Memang Koki Dia Tuh Besar Ya Gak Ada Penghalang Apapun Pokoknya Ada Penghalang Orang Lagi Covid Dia Enjoy Gak Gak Ada Covid Kok Usaha Jalan Gak 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 Gitu Gak Gak Ketika Melakukan Kebajikan Itu Dia Ada Kelekatan Anugah Hita Dan Yang Terakhir Anugah Haca Tidak Melecehkan Merondahan Menistakan Nah Disini Berarti Ada Apa Orang Cenderung Cenderung Sering Membandingkan Dirinya Dengan Orang Lain Yang Itu Yang Dikatakan Tadi Mano Mano Ya Dalam Ayat Yang 407 Itu Ada Dikatakan Mano Nah Itu Kesombongan Pembandingkan Pembandingkan Diri Nah Itu Harus Hilang Karena Itu Akan Muncul Akibat Akibat Apa yang Dikeroleh Mudah Sekali Lenyap Gak Bertahan Lama Bisa Lenyap Bisa Apa Oleh Api Air Oleh Raja Oleh Pemerintah Tiba Tiba Pemerintah Menetapkan Pajak Tinggi Berarti Artanya Makin Kurang Kemudian Dengan Ahli Waris Yang Buros Punya Anak Cucu Yang Buros Gak Bisa Menjaga Bisa Ngabisin Ya kan Bahkan Diberani Nyolong Ya kan Nah Kemudian Oleh Perangkok Kita Mati Dibunuh Tiba Tiba Di Jalan Ya Setop Penikmatan Kita Terhadap Harta Yang Kita Miliki Kekayaan Yang Kita Miliki Ya Kalau Dibunuh Menikmatin Apa Bunda Ini Kalau Misalnya Dapat Mobil Gudung Istana Eh Tiba Tiba Di Jalan Ditusuk Ya Habis Ya Bisa Menikmati Walaupun Anaknya Itu Sucess Begitu Ya Karena Ada Unsur Anu Pahaja Unsur Yang Menistahkan Merendahkan Orang Lain Jadi Hal Hal Itu Harus Betul Betul Dijaga Jadi Berbuatlah Dengan Taksin Dengan Keyakinan Dengan Tepat Waktu Dengan Tidak Ada Kemelengkapan Dengan Lapang Dada Tidak Ada Penistaan Sehingga Yang Akan Diperoleh Buahnya Adalah Buah Yang Sempurna Dan Tidak Terjelah Langkah Seperti Wisaka Natal Indika Wah Dari Muda Itu Kayak Raya Dan Tidak Tercatat Di Teks Itu Sebagai Orang Yang Sangat Merah Hati Kadang Kita Meneladani Kita Begitu Ya Nah Bapak Ibu Sekalian Nah Oleh Sebab Itu Kita Harus Menjaga Kualitas Kualitas Kebajikan Kita Ini Dengan Penuh Hati Dan Kekuatan Kita Dengan Terus Menjaga Pemahaman Juga Perlu Agar Kita Bisa Menimba Manfaat Manfaat Yang Kita Lakukan Ini Jangan Sampai Tenodai Karena Dengan Pengetahuan Dharma Itu Kita Menyadari Oh Ya Saya Kan Berbuat Baik Bukan Untuk Mencarik Ketenaran Atau Apa Tapi Saya Meyakini Perbuatan Ini Sangat Baik Harta Sejati Saya Yang Bisa Mengkondisikan Apa Yang Dicatakan Oleh Buddha Tercapai Semua Ini Yang Saya Menjadi Dorongan Diri Saya Gitu Ya Ya Kita Perbuatan Baikan Kita Tidak Satu Macem Berwarna Wari Tapi Indah Dan Juga Berbau Harum Demikian Pula Pepatah Yang Indah Akan Mendatangkan Buah Bagi Orang Yang Menjalankan Jadi Kita Punya Pemahaman Yang Baik Niatan Niatan Baik Itu Tapi Kalau Hanya Sepalig Cetusan Cetusan Saja Tidak Dilakukan Ya Itu Akan Apa Ya Tidak Mendatangkan Buah Ya Jadi Harus Dijalankan Dilakukan Segera Ditanam Kalau Nggak Ditanam Cuman Niat Kan Nanamnya Melalui Manukam Aja Iya Pikiran Betul Tapi Ya Itu Mudah Seperti Hancur Hancurnya Ya Tadi Lera-era Kekotoran Batin Itu Menggerogoti Habis Ya Habis Ya Oleh Sebab Itu Segeralah Orang Sepatutnya Segera Membuat Kebajikan Karena Bentuk Pikiran Ini Dapat Masuk Kedalam Keburukan Ya Jadi Jangan Merasa Senang Ya Orang Ketika Cipta Ini Larut Dalam Keburukan Kenapa Yaitu Keburukan Ini Pasti Langsung Menerkam Agar Cipta Bentuk Bentukan Pikiran Tidak Ini Menjadi Tidak Tidak Kenapa Ya Batin Tidak Itu Begitu Ya Karena Belum Mencapai Kesempurnaan Yang betul-betul Sempurna Nah Bapak Ibu Sekalian Urayan Dama Ini Semoga Memotivasi Bulan Katina Sanggada Nanti Bulan Katina Ini Masih Ada Waktu 31 Oktober Ya Semoga Dalam Sisa Yang Tinggal Sedikit Kita Dapat Memanfaatkan Dengan Betul-betul Sangat Baik Dan Sempurna Kalau Bisa Ya Sehingga Kita Akan Memotik Buah-buah Kebajikan Kita Di Masa Saat Ini Dan Sekarang Apa Yang Menjadi Pengarapan Kita Kondisi Kondisi Terlindung Yang Sudah Kita Dapat Ini Dapat Terjaga Dengan Baik Dan Tidak Padahal Sehingga Kita Terhindar Dari Penyakit Marabaya Dan Sebagainya Ya Demikian Bapak Ibu Sekalian Semoga Samanera Sampaikan Memotivasi Kita Mengingatkan Diri Samanera Juga Dan Bapak Ibu Sekalian Agar Kita Terus Berjuang Mempraktikan Ajaran Buda Buda Sasana Ini Dan Semoga Kita Maju Dalam Buda Sasana Samanera Akhiri Samyus Sata Bawatu Sikit Tata Semoga Semua Makhluk Berbahagia Rum Onjono Samyus Sali Samyus Sali 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 Terima kasih telah menonton